Hari ini diri mau belajar bikin batik Soalnya udah penasaran banget Finally hari ini bisa belajar langsung Nama tempatnya tuh Bali Bidadari Batik Dan pas kami dateng udah langsung disambut Sama pengrajin-pengrajin batik Pembuatan batiknya masih tradisional banget Kayak batik tulis gitu loh Koreksi kalau salah ya guys Alat ini tuh namanya canting Terus dicelupin pake lilin batik gitu Dan dilukis pake tangan di atas kain mori Atau kalau kalian beli baju bisa juga dilukisin di atas baju kalian Lukisannya bisa request sendiri ya guys Mau lukisan apa aja Masing-masing pengrajin punya contoh lukisan sendiri Nah yang disebelah sini ada lukisan karakter lucu Tapi kalian bisa liat disana antrenya panjang banget Jadi aku pilih disini aja deh Gambar bunga kayaknya lucu ya guys Disini tuh gak diwajipin kok guys beli baju atau enggak Tapi kalau mau beli bisa ke dalam ya Tapi kalau gak mau beli juga gak apa-apa Bisa liat-liat aja proses pembuatan batiknya Nah kalau kami disini sih kami beli guys Soalnya sayang kalau udah jauh-jauh dateng Gak ada oleh-oleh Kalau udah disini liat proses pembuatannya langsung Jadi kami beli aja deh bajunya Kurang lebih satu baju Rp150.000 ya guys Selama bikin batik aku enjoy banget guys Ini aku tunjukin ke kalian ya Tempat beli kainnya Nah kita tuh masuk ke dalam Dalam sini tuh banyak banget jualan baju-baju batik mereka yang udah jadi Nah untuk ngebatik kita tuh perlunya kain putih guys Ini udah disediain nih kain putih Bisa pilih ukuran ya Aku pilihnya XXL Kalau adek aku pilih L atau M Aku lupa sih guys Kalau udah dapet bajunya bisa pilih Motifnya mau yang mana Aku pilih motif bunga aja deh Sebenernya bisa pilih motif Sandrio sih guys Kuromi, Doraemon, Hello Kitty Tapi yang bisa tuh abang-abangnya Nah abang-abangnya tuh lagi rame banget ngantri Jadi aku pilih motif bunga aja lah Ini asli seru banget sih guys ngeliatinnya Bener-bener kayak set-set-set gitu Mungkin udah terlatih kali ya Jadi ngerjainya tuh bener-bener cepet Ini kita request nama juga loh guys Ditaruh di bajunya gitu Yah begitu kami udah pilih yang lain Ternyata tempat Sandrionya kosong Hmm yaudahlah bukan rezeki kali ya Bikin karakter Sandrio Bikin karakter bunga juga udah happy kok Menurut aku ortid banget guys Rp150.000 Dapat baju yang udah dikasih batik tulis Kalau menurut kan gimana guys Coba komen ya Oh iya guys selama ngebatik Aku tuh diajarin macem-macem Kayak contohnya Ini tuh batiknya boleh dicuci Tapi gak boleh digosok area batiknya Digosok itu maksudnya di setrika ya guys Jadi kalau mau nyetrika baju ini tuh Setrikanya di pinggir-pinggir aja Tempat yang gak ada batiknya Soalnya nanti kalau kena setrika Batiknya bisa rusak Terus baju ini juga gak boleh Dicuci pake mesin cuci guys Jadi kalau mau cuci itu dikucek-kucek aja ya Kalian perasalan gak sih adek aku bikin gambar apa Jadi adek aku tuh bikin gambar naga guys Loh ntar aku tunjukin gambar naganya tuh kayak gimana Tuh liat tuh Unik banget ya request gambar naga Aku aja gak kepikiran loh Aku requestnya gambar bunga soalnya Sebenernya pengen senrio Kayak kuromi segala macem Tapi karena tadi antri jadi ya Pindah lain Pindah tempat Akhirnya request gambar bunga aja deh Kalian kalau kesini pengen request gambar apa guys Seneng deh bisa banyak belajar hal-hal tradisional Kayak begini Akhirnya aku udah tau proses pembuatan batik tulis Kalian ada yang baru tau juga gak? Atau ada yang udah jago nih bikin batik tulisnya? Coba komen di bawah ya Akhirnya batik tulis aku udah jadi guys Tuh kalian bisa liat guys Tuh gambar bunga Terus ada namanya Direi Ini aku tunjukin ya proses pemberian namanya Jadi dibalik kayak gini Nah ditaruh ada di tempat yang kita pengen ada namanya Kalau aku kan pengennya di depan di bagian bawah Nah kalau adek aku itu pengennya di depan di bagian atas nih Dinda Ratu ANA Apa itu? ANA No 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 Bunga bu Ya pokoknya gitu loh guys Jadi punya adek aku tuh gambarnya di belakang gitu Kalau aku kan semua full di depan ya Jadi semua tuh direquest sesuaiin sama kemauan kita masing-masing Ternyata sebenernya kita juga bisa loh guys Nyoba bikin langsung Jadi kita sendiri gitu loh yang bikinnya Cuma waktu itu tuh aku gak kepikiran gitu loh Buat request aku sendiri aja gitu Gak kepikiran aku tuh Dan pas aku liat ternyata ada yang nyoba-nyoba sendiri sebentar gitu kan Aku baru kayak ya ternyata aku bisa tuh Harusnya nyoba-nyoba sebentar Tapi yaudahlah guys sudah terlanjur Nanti kapan-kapan aja ya Insya Allah kalau kesini lagi Amin Udah dulu guys Selanjutnya udah tau cara pembuatan batik tulis Makasih udah nonton Bye-bye